Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, selepas kita dikejutkan dengan berita Ataupun kekecohan yang berlaku di KLIA Yang kononnya ada isu ataupun ada berlaku rasuah Dan ini melibatkan salah satu menteri di dalam kabinet kerajaan Nah pada akhirnya dalam satu artikel Lapor SPRM jika benar dakwaan pegawai terlibat rasuah Nah dalam artikel dari Sinar Harian ini Yang bertajuk lapor SPRM jika benar dakwaan pegawai terlibat rasuah Memetik sebuah artikel Gambar artikel yaitu Menteri akui kekecohan dakwa berlaku isu rasuah di KLIA Nah pada akhirnya menjadikan datanya Isu rasuah itu berlaku di mana? Dan kenapa melibatkan Menteri Pelancongan pula? Nah dalam artikel ini Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Piong King Singh Perlu melaporkan kepada SPRM Ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Jika benar pegawai Jabatan Immigration Malaysia JIM di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terlibat dengan rasuah seperti yang didakwa Presiden Kesatuan Perkhidmatan Immigration Semenanjung Malaysia KPISM Kairil Niza Kairudin berkata Tindakan King Singh yang membuat kenyataan media Berhubung perkara itu boleh dianggap sebagai tidak berasas Kerana tidak bukti dan hanya bertujuan untuk mengalih tumpuan dari isu utama Sebagai seorang orang kenamaan Beliau seharusnya lebih menghormati undang-undang negara Dan tidak mengganggu penjawat awam menjalankan tugas mereka Namun saudara-saudara Apa yang mengejutkan selepas itu Yang berlaku Tiba-tiba ada pemimpin Ataupun sudah pasti penerimaan kepada ramai orang Terutamanya kepada kepimpinan politik di Malaysia Ketua Pemuda UMNO pula tiba-tiba membuat kenyataan Dalam satu artikel dari Sinar Harian juga Ketua Pemuda UMNO Gesa Perdana Menteri Pecat Menteri buat kecoh di KLIA Nah Tiba-tiba pula Menteri Tersebut Yaitu Menteri yang tadi disebut Yang mengaku Terdapat kekecohan Berlaku di KLIA Dan Dilibatkan dengan isu rasuah Akhirnya Ketua Pemuda UMNO pula Menggesa Perdana Menteri untuk pecat Menteri tersebut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Diminta untuk mengambil tindakan tegas Termasuk melucutkan jawatan seorang menteri Yang didakwa membuat kecoh di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur Ketua Pemuda UMNO Dokter Muhammad Akmal Saleh Berkata Ya kerana tiada siapapun boleh mengatasi undang-undang Walaupun siapa dan apa sekalipun jawatan mereka Saya mohon Perdana Menteri untuk mengambil tindakan wajar Tindakan terhadap kelakuan Menteri yang tidak wajar ini Seharusnya individu itu dilucutkan jawatan sebagai menteri Katanya Media terdahulu melaporkan tular di media sosial Seorang menteri didakwa Menceroboh masuk ke Dewan Ketibaan Antarabangsa KLAE Bagi membebaskan seorang pelawat Cina Yang ditahan jabatan imigresen Dalam kejadian petang kamis itu Menteri terbabit didakwa Masuk ke Dewan Ketibaan Tanpa memohon pas keselamatan Dan dipercayai bertindak sedemikian Bagi menyelamatkan seorang wanita Warga Cina yang tidak dibenarkan memasuki negara ini Sebaik tiba di lapangan terbang berkenaan Mengulas selanjut Muhammad Akmal menegaskan Perbuatan menteri terbabit Sama sekali tidak boleh diterima Oleh semua rakyat Malaysia Menteri bukan bermakna Kamu boleh melakukan apa saja Menteri bermakna Kamu perlu bekerja dan melaksanakan amanah rakyat Bukan sebaliknya Nah pada akhirnya itu yang berlaku Akhirnya respon dari Ketua Pemuda UMNO Ialah meminta PM pula Untuk melucutkan jawatan menteri tersebut Dimana menteri Menteri pelancongan seni dan budaya Datuk Seri Tiong King Singh Beliau juga perlu melaporkan kepada SPRM Jika benar Pegawai Jim Ataupun jabatan immigration Malaysia Di lapangan terbang antara bangsa KLA Terlibat dengan rasuah seperti yang didakwa Jadi apa komen anda saudara-saudara Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Anda juga boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara Presiden UMNO Ataupun Timbalan Perdana Menteri Seperti yang kita tahu Ahmad Zahid Hamidi Yang menjadi Timbalan Perdana Menteri Secara sah Telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Menyatakan sokongan kepada Kerajaan PH Dan membawa BN untuk bersama-sama di dalam Kerajaan Perpaduan Semuanya adalah sah Tanpa ada penipuan Mengangkat sumpah Di hadapan yang di Pertanagong Di Istana Negara Nah pada akhirnya terdapat Cakap-cakap Terdapat satu lagi artikel yang mengaitkan Nama Papa Gomo Yang menyatakan bahwa Ahmad Zahid Hamidi Menipu Yang di Pertuan Agong Nah pada akhirnya Ahmad Zahid dengan sebuah kenyataan Yang amat mengejutkan hari ini Dari hari HHMetro.com Ahmad Zahid Serah polis Jalankan siasatan Pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Menyerahkan sepenuhnya Kepada polis Untuk menjalankan siasatan Terhadap Papa Gomo Berhubung kenyataan Yang mendakluannya Menipu yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah Sehingga berjaya Membentuk Kerajaan Perpaduan Wow Satu lagi Isu yang panas Lagi-lagi Tentang mempertikaikan Kedudukan Kerajaan Perpaduan hari ini Ahmad Zahid Yang juga timbalan Perdana Menteri berkata Laporan polis Sudah dibuat semalam Dan berharap Polis mengambil tindakan Yang sewajarnya Terhadap pembohongan Yang dilakukan Penulis blog itu Artikel ini Diterbitkan Dari melalui HMetro.com Pada 1 Julai 2023 Terdahulu Papa Gomo Atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Dalam siaran langsung Menuduh Ahmad Zahid Dalam Menipu yang di Pertuan Agong Untuk membentuk Kerajaan Perpaduan Dengan Pakatan Harapan Beliau Yang juga Presiden Amno Yaitu Ahmad Zahid Berkata demikian Ketika ditemui Pemberita Selepas majlis Korban Perdana Dan jamuan rakyat Di pantai penunjuk Kijal Di sini hari ini Menurut Ahmad Zahid Amidi Papa Gomo Sepatutnya Semak dengan Pihak Istana Negara Tentang perkara itu Karena kita Melakukan Mengikut Titah Tuanku Laporan polis Sudah dibuat Dan polis Akan melakukan Siasatan Terhadap beliau Sebab majlis Tertinggi Membuat keputusan Untuk memberikan Dokuman kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Berdasarkan Kepada dokumen Akuan bersumpah Yang kita hantar Kepada Istana Negara Sebelum tamat Tempoh Waktu yang diberikan Terdahulu Papa Gomo Atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Dalam siaran langsung Menuduh Ahmad Zahid Menipu yang dipertuan Agong Untuk membentuk Kerajaan Perpaduan Dengan Pakatan Harapan Dalam klip itu Papa Gomo Yang kini tidak lagi Bersama UMNO Mengaitkan Penubuhan Kerajaan Perpaduan Selepas pilihan Raya Umum Ke-15 November Tahun lalu Beliau mendakwa Presiden UMNO Menipu Seri Paduka Sehingga PHBN Berjaya membentuk Kerajaan Perpaduan Ini satu lagi Kejutan besar Kepada Istana Negara Kepada Datuk Seri Anar Ibrahim Tiba-tiba Ada saja Individu-individu Pihak-pihak Yang cuba Untuk memecah belakang Cuba untuk Membuat Satu kenyataan Yang boleh Mengacau Bilaukan Pemikiran Rakyat Malaysia Namun Namun Pada akhirnya Timbalan Perdana Menteri Sah Telah membuat Laporan Polis Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Telah membuat Laporan Polis Dimana Beliau juga Berharap Polis Mengambil Tindakan Yang sewajarnya Terhadap Pembohongan Yang dilakukan Kepada Penulis Logitu Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk info Yang seterusnya Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Selamat datang Ke channel Vals Lifestyle Terima kasih Kerana Memilih Channel Ini Untuk Mendapatkan Info Hangat Info Padu Dari Channel Ini Saudara-saudara Malaysia Digemparkan Tadi Saya mendapat Berita Saya melihat Satu Artikel Berita Yang Mengejutkan Saya Sangka Kalau Ada Apa-apa Yang Buruk Berlaku Kepada Adi Awang Walaupun Sebelum Ini Dalam Video Saya Sebelum Ini Saya Ada Membuat Satu Ulasan Dimana Saya Memetik Dari Entry Twitter Bulletin RMS Yang Menyatakan Bahwa Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang Dimasukkan Semula Ke IJN Nah Pada Akhirnya Hari ini Pula Saudara-saudara Terdapat Satu Artikel Yang Mengesahkan Dimana Artikel Dari Istinar Harian Yang Bagi Saya Ini Pasti Membuatkan Ramai Risau Mohon Doa Solat Hajat Buat Ayahanda Abdul Hadi Artikel Ini Dari Sinar Harian Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Dimasukkan Ke Hospital Untuk Menerima Rawatan Dan Pemantauan Ekoran Tahap Kesehatannya Yang Sedikit Merosot Sebelum Aidiladha Nah Saudara-saudara Dalam Entry Twitter Di Saya Ambil Sebelum Ini Dari Buletin RMS Dimana Artikel Itu Ataupun Gambar Caption Dari Buletin RMS Menyatakan Bahwa Hadi Awang Dimasukkan Semula Ke IJN Yang Menariknya Di dalam Kemeruangan Komen Ada yang Kata Tentang Meninggal Ada yang Kata Tak Perlulah Hadi Awang Mereka 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 Kata Bagus Bagus Saja Beliau Pergi Nah Itu Satu Perkara Yang Tidak Baik Jadi Saudara-saudara Sudah Pasti Ada yang Membenci Parti Politik Hadi Membenci Hadi Awang Sebagai Pemimpin Politik Tapi Saudara-saudara Dengan Kenyataan Begitu Adalah Satu Kenyataan Yang Tidak Sopan Dan Saya Sendiri Tidak Menyokong Kenyataan Tentang Kalau Kita Tahu Siapa-siapa Pemimpin Politik Di Malaysia Ini Yang Dirawat Di mana-mana Hospital Di IJN Di Hospital Sedang Critical Tak Baiklah Bila Kita Kata Bagus Dia Meninggal Saja Itu Satu Pembawaan Yang Tidak Baik Jadi Saudara-saudara Dalam Artikel Ini Pergembangan Itu Dikongsikan Anaknya Muhammad Khalil Menerusi Hantaran Dilaman Facebook Mohon Doa Dan Sholat Hajat Khusus Untuk Kesembuhan Ayahanda Tuan Guru Abdul Hadi Kesehatan Ayahanda Sedikit Merosot Sebelum Aidiladha Dan Kini Sedang Menerima Rawatan Dan Pemantauan Lanjut Oleh Pihak Doktor Di Hospital Menurut Muhammad Khalil Kehadiran Ahli Parlimen Marang Itu Ketika Pelancaran Jentera Pilihan Raya Dewan Pemuda Pas Negeri Terengganu Pada Selasa Lalu Dalam Keadaan Uzur Kehadiran Ayahanda Kepelancaran Jentera Pilihan Raya Di PPN Terengganu Tempoh hari Sudahpun Dalam Keadaan Keuzuran Namun Tetap Digagahkan Dirinya Jadi Perkongsian Anak Daripada Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Perkongsian Muhammad Khalil Menerima Pelbagai Reaksi Yang Mendoakan Kesihatan Pemimpin Tertinggi Pas Itu Pada Jumaat Kuliah Pagi Di Masjid Rusila Marang Yang Biasanya Disampaikan Oleh Abdul Hadi Digantikan Dengan Muhammad Khalil Sementara Itu Muhammad Khalil Ketika Dihubungi Sinar Harian Berkata Tahap Kesihatan Abdul Hadi Stabil Beliau Ditahan Di Wad Untuk Rawatan Biasa Dan Perlukan Rehat Selama Beberapa Hari Untuk Pemantauan Doktor Jadi Saudara-saudara Itulah Kabar Terkini Bagi Keadaan Terkini Kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang Presiden PAS Dimana Dalam Satu Artikel Mengesahkan Hadi Awang Sedang Dirawat Dimana Tajuk Berita Ini Mohon Doa Sholat Hajat Buat Ayah Anda Abdul Hadi Dan Ini Dinyatakan Sendiri Melalui Facebook Anak Kepadatan Sri Abdul Hadi Awang Yaitu Muhammad Khalil Jadi Saudara-saudara Apa Pemintah Kita Doakan Yang Baik-baik Terus Kamu Sama Di Channel Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Terus S opens Dating Jangan Tz Dating Tz Tz Dating Espera 1000 Tz Tz Seras Terima kasih.